Shalom Selamat malam ini Kita akan berdoa bersama-sama Sampai saudara-saudara aku Online Bagaimanapun berada mari kita menyembah Kau bersama Kau berdoa bersama Kau berdoa bersama Kau 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 Kau bersama Kau Kau bersama 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Kita sudah pindah Raja Nebukadnesar Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe 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 perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas daripada yang biasa kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara dari antara tentaranya yang ditahkan untuk mengikat sadrak mesak dan abetnego serta mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena titah raja itu keras dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat sadrak mesak dan abetnego itu ke atas tetapi ketiga orang itu sadrak mesak dan abetnego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat kemudian terkejutlah raja nengukat mesak lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu jawab mereka kepada raja benar ya raja katanya tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa lalu lalu nebukat mesak mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu dan berkata sadrak mesak dan abetnego hamba-hamba Allah yang maha tinggi keluarlah dan datanglah kemari sadrak mesak dan abetnego dan keluar dari api itu dan para wakil raja para penguasa para bupati dan para menteri raja datang berkumpul mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu bahwa rambut di kepala mereka tidak hamus jubah mereka tidak berubah apa-apa bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka berkatalah nebukat mesak terpujilah alahnya sadrak mesak dan abetnego ia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau menguja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap alah sadrak mesak dan abetnego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada tilah lain yang dapat melepaskan seperti itu lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada sadrak mesak dan abetnego di mana ababel ya puji Tuhan malam hari ini bersama dengan kitab Daniel ya kita tahu bahwa kitab Daniel ini sangat luar biasa bahwa Tuhan menolong orang yang setia dan bahkan disini seperti pertunjukan apa ya pertunjukan sirkus pertunjukan sepranatural yang ditunjukkan bahwa Allah sanggup menolong hamba-hambanya yang setia jadi kita melihat bahwa disini Daniel ya sadrak mesak dan abetniku itu orang-orang Yahudi yang masih muda yang di pekerjakan di dalam kerajaan babel oleh raja nebun kad nesat ya dengan satu alasan alasan mengapa sadrak mesak abetniku dan Daniel ini di pekerjakan karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa kalau kita melihat pasal satu yaitu siapakah Daniel dan kawan-kawan Daniel sadrak mesak dan abetniku yaitu orang Yahudi orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah akhir yang keempat yang berperawakan baik yang memahami berbagai-bagai hikmat berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasdim sehingga mereka layak di pekerjakan di istana raja yang kelima mereka harus bekerja pada raja jadi orang yang bekerja pada raja memiliki kapasitas dan kualitas yang baik seperti sadrak mesak dan abetniku ya jadi bukan mempekerjakan orang karena tidak ada yang lain sehingga ya dipekerjakan ya Pak ya ya jadi disini orang-orang yang bekerja di istana raja itu adalah orang-orang yang cakep tidak ada sesuatu celah artinya kalau zaman kalau di Indonesia ya harus punya SKCK ya tidak ada sesuatu celah kan berarti bukan bekas narabidana surat keterangan berkelakuan baik ya harus ada terus berperawakan baik berperawakan menarik berpenampilan menarik ya tidak kusut layak dijual ya terus punya hikmat ya berarti ya pinter pengetahuannya banyak ya cakap bekerja artinya bukan hanya karena sarjana tapi juga karena cakap bekerja punya keterampilan punya keahlian nah inilah dia Daniel Sadrak Mesak dan abetniku sehingga mereka dipekerjakan ya di istana Bawel oke pada pasal yang kedua ya pasal yang pertama kapasitas mereka luar biasa ya bahkan dikatakan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang ya ada di wilayah waktu itu pada zaman itu ya kan ayat yang ke-20 ya 10 kali lebih cerdas luar biasa ya 10 kali lebih cerdas gimana 10 kali lebih cerdas kepintarannya ini luar biasa dan uniknya Daniel Sadrak dan Mesak abetniku ini memiliki satu ketetapan ya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja dia makanannya apa mbak sayur-sayuran kok kuat sayur pilihan guluban guluban ya makan guluban ya sayur-mayur ayat 12 itu diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum jadi ketetapannya tidak mau makan makanan raja makan raja itu pasti enak-enak tapi mereka berketetapan untuk tidak ikut makan di situ dia memilih makan sayur-mayur bahkan secara penelitian dibuktikan waktu itu karena 10 kali lebih cerdas luar biasa nah pada pasal yang kedua nah disitu bukat nesar punya mimpi dan disitu dia memanggil semua orang pintar supaya mengartikan mimpi tanpa memberitahu mimpinya itu kira-kira mustahil enggak ya untuk orang bisa tahu raja punya mimpi ya mengundang orang-orang pintar supaya mereka menafsirkan apa arti mimpi raja itu tapi raja tidak mau memberitahu nah diantara orang-orang pintar pada waktu itu tidak ada yang bisa memberikan arti daripada mimpi bahkan arti orang mimpinya aja enggak tahu maka disitu mereka merujuk kepada Daniel Sadrak Mesad dan Abeneco yang dijebloskan ke dalam penjara ayat berapa itu selamat Oh belum dijebloskan dalam penjara ya Jadi akan terancam bahwa orang-orang pintar Cerdik pandai akan terbunuh Gara-gara tidak ada yang bisa menafsirkan Mimpi raja Maka disitu Ayat 14 lalu berkata Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok Pemimpin pengaruh raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijak di Babel itu Katanya ya Mengapa tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja Ariok memberi ketakuan hal itu Maka Daniel menghadap raja meminta kebaikan supaya diberi waktu untuk memberi ketakuan makna itu kepada raja Jadi Daniel maju Untuk penyelamatan Orang-orang Yahudi Karena disitu akan termasuk dia akan dibunuh Kalau tidak ada yang bisa mengartikan mimpi raja Maka disitu Ia kemudian pulanglah Daniel dan memberikan hal itu kepada Hananya Mishael dan Asaria Satrak Mishael Teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah Jadi Daniel meminta tiga kawannya itu untuk berpuasa Ya Untuk berdoa Untuk ber Apa namanya ya Pak ya Jadi pendoanya Daniel Jadi pendoanya Daniel Artinya Sama-sama meminta Kepada Allah Supaya Daniel ini dapat Tahu Mimpi raja Dan Mendapatkan artinya Mendapat belakasian Tuhan Dan Dan itu terjadi Akhirnya Selamat Daniel dan kawan-kawan Selamat Dan disitu Ayat 49 Atas permintaan Daniel Ya Raja menyerahkan pemerintahan Mila Babel itu kepada Satrak Mishael dan Abed Nigo Sang Daniel sendiri tinggal di istana Raja Jadi Upah Yang diterima Oleh Daniel dan kawan-kawan adalah Masuk dalam kabinet Pemerintahan Ini Ya kan Karena Berhasil Apa Mengartikan mimpi Raja Nah kita masuk pada bagian Pasal yang ketiga Ya Pada pasal yang kedua Begitu Memuja Ya Memuja Allahnya Daniel Ya Berkat ayat 47 Pasal yang kedua Berkat raja kepada Daniel Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi Segala Allah yang berkuasa Atas segala raja Yang menyingkapkan Rahasia-rahasia Yang telah dapat Menyingkapkan Rahasia itu Nah pengakuan Raja Nebuchadnezzar Begitu Pada pasal yang kedua Tapi Ya Pada pasal yang ketiga Di ayat yang pertama Begitu cepatnya Raja Nebuchadnezzar Berubah Komitmennya Disitu Raja Nebuchadnezzar Membuat sebuah patung emas Ya Untuk Ditabiskan Dan dijadikan Dewa Jaraknya berapa itu Pak? Kalau kita naik Berapa ayat itu Satu Dua Tiga Empat Sampai Empat Ayat Empat puluh enam Kan Naik Ke pasal Ke atasnya Empat ayat Ya Raja Nebuchadnezzar Menyembah Allah Israel Mengagungkan Allah Israel Tapi Pada pasal yang ketiga Ayat yang pertama Langsung berubah Nebuchadnezzar Membuat sebuah patung emas Untuk Dijadikan Dewa Dan untuk disembah Bagi seluruh Negeri Dan perintahnya Bagi siapa saja Yang tidak taat Tidak patuh Ketika bunyi Sangka kalah dibunyikan Untuk Menyembah Sujud Menyembah patung emas itu Maka akan Dimasukkan ke dalam Dapur api Tentu Rakyat Nebuchadnezzar Ya patuh Semua Kecuali Ya Tiga Apa Empat Pejabat Dari Kalangan Orang Yahudi Pemuda Yahudi Tadi Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Yang dipekerjakan Oleh Nebuchadnezzar Mereka Tidak sujud Menyembah Dan ada Yang sirik Ya Di antara Para pembesar Di lingkungan Raja Itu memberikan Narasi Jahat Mereka Memberitahukan Bahwa ada Pemuda Yahudi Yang Raja Angkat menjadi Pejabat Itu tidak Mau sujud Menyembah Ketika bunyi Sangka kalah Dibunyikan Nah Terus Disitu Reaksi Raja Nebuchadnezzar Adalah Ya Marah Ayat 13 Sesudah itu Nebuchadnezzar Memerintahkan Dalam Marahnya Jadi Ketika mendapat Laporan Begitu cepat Marah Padahal Di pasal Yang kedua Mengagung-ngagungan Menyanjung Ya Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Tapi di pasal Yang ketiga Di ayat yang Ketikabelas Ketika mendapat Laporan Seperti itu Dia langsung Marah Dan Geram Ya Memanggil Sadrak Mesak Dan Abednego Untuk Menghadap Terus disitu Dikasih Penawaran Kalau kamu Sekali lagi Saya ingatkan Kalau mau Menyembah Patung emas itu Kamu pasti Selamat Tapi Jawabnya Ya Daniel Dan kawan-kawan Ya Sadrak Mesak Dan Abednego Apa Ayat 16 Tidak ada gunanya Kami memberi jawab Kau ada Tuhan Kau dalam hal ini Artinya Apa Sudah tahu Jawabannya Bahwa Tidak akan Tidak akan Taat Gitu kan Tidak ada gunanya Nah Terus Ayat 17 Jika Allah Kami yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka Ia akan melepaskan kami Dari perapian Yang menyala-nyala itu Dan Dari dalam tanganmu Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Andalah Tuhanku Mengetahui Ya Raja Bahwa kami Tidak akan Memuja Dewa Tuhanku Dan tidak akan Menyembah Patung emas Yang Tuhanku Dirikan Jadi Sadrak Mesak Dan Abedniku Itu Apapun Yang terjadi Dia akan tetap Setia Menyembah Allah Israel Dan tidak Mau menyembah Patung Patung emas Nah Terus reaksi Nabu Kadnesar Apalagi Meluaplah Kegeraman Nabu Kadnesar Air mukanya Berubah Berat Memerah Sambil Sambil Melotot Sambil melotot Gimana Kalau orang marah Geram Mukanya Kulit Mukanya Sudah Berubah Warna Saking 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 Geram Padahal Dia lupa Beberapa Waktu Kemudian Sebelumnya Dia sangat Mengagung-ngagungkan Menyanjung Sadrak Mesak Dan Abedniku Bahwa mereka Orang-orang hebat Terus Mengagung-ngagungkan Alahnya Mereka Sadrak Mesak Dan Abedniku Alah yang Mau kuasa Tapi Begitu Cepat Raja Berubah Mendirikan Patung Emas Untuk Disembah Dijadikan Dewa Nah Begitulah Kira-kira Manusia Pada Umumnya Yaitu Begitu Cepatnya Berubah Ya Pikiran Manusia Itu Begitu Cepatnya Berubah Ya Sebentar Ngomong Tuhan Itu Hebat Sebentar Kemudian Tuhan Dilupakan Membuat Sesuatu Yang Berharga Dalam Kehidupannya Ya Sebentar Ngomong Tuhan Yesus Juru Selamat Tapi Sebentar Kemudian Juru Selamat Itu Adalah Kawan-kawanku Juru Selamat Adalah Keluargaku Juru Selamat Adalah Ya Ini Itu Lupa Pada Komitmen Yang Pertama Jadi Banyak Orang Itu Kehilangan Komitmen Karena Pikirannya Cepat Berubah Karena Tidak Apa Melekat Pada Tuhan Sebentar Menyanjung Tuhan Sebentar Meninggalkan Tuhan Ini Ini Kan Begitu Cepat Pasal 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 Tiga Berubah Ya kan Nah Yang tadinya Sangat Mengasihi Sadrak Mesak Dan Abed Niko Karena Keinginannya Tidak Dituruti Maka Meluaplah Kegeram Menebukkan Nesat Ya Kemarahan Yang Memuncak Karena Apa Keinginannya Tidak Dituruti Sama Sadrak Mesak Dan Abed Niko Ya Berubah Kasihnya Terus Akhirnya Sadrak Mesak Abed Niko Dimasukkan Kedalam Dapur Api Yang Menyala Nyala Dan Yang Terjadi Adalah Justru Yang Mengangkat Mereka Masuk Kedapur Api Yang Mati Ya Sementara Sadrak Mesak Dan Abed Niko Jatuh Dalam Perapian Dalam Kondisi Terikat Ya Yang Terbakar Cuma Talinya Saja Yang terbakar Apanya Talinya Saja Jadi Tangannya Dikat Kakinya Dikat Dicemlungin Ke dapur Api Yang nyemplungin Malah Kebakar Mati Sementara Sadrak Mesak Dan Abed Malah Berjalan Jalan Bahkan Yang tadinya Tiga Jadi Empat Siapa Yang keempat Siapa Kan Cadrak Mesak Abed Niko Dikat Dicemlungin Dapur Api Tapi Apinya Apa Talinya Terbakar Mereka Bisa Berjalan Jalan Di Dalam Dapur Api Itu Tapi Yang Disitu Ada Empat Empat Yang keempat Siapa Seperti Anak Dewa Seperti Anak Dewa Itu Saking Terbatas Ya Apa Mak Kata Makna Kata Maka Disitu Digambarkan Seperti Anak Dewa Itu Yang Ngomong Kan Siapa Nebukad Nesat Yang Ngomong Karena Yang Dia Tahu Cuma Dewa Makanya Dibilang Seperti Anak Dewa Tidak Ada Yang Terbakar Maka Disitu Nebukad Nesat Berubah Pikiran Lagi Maka Dipanggil Sadrak Mesat Dan Abed Nego Untuk Berjalan Keluarkan Harusnya Dikeluarkan Tapi Disuruh Jalan Sendiri Keluar Nah Disini Bahkan Ayat 28 Terpujilah Allahnya Sadrak Mesat Dan Abed Nego Ia Telah Mengutus Malaikatnya Dan Melepaskan Hamba Hambanya Yang Telah Menaruh Percaya Kepadanya Dan Melanggar Tita Raja Yang Menyerahkan Tubuh Mereka Karena Mereka Tidak Mau Memuja Dan Menyembak Allah Manapun Kecuali Allah Mereka Jadi Setia Sampai Mati Ya Dalam Wahyu Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesepuluh Hendaklah Engkau Setia Sampai Mati Akan Menerima Mahkota Kehidupan Nah Baik Sampai Disitu Pada Akhirnya Ayat 30 Lalu Raja Memberikan Kedudukan Tinggi Kepada Sadrak Mesat Dan Abeniku Di Wilayah Babel Jadi Disitu Mereka Mendapatkan Kedudukan Bukan Hanya Karena Pintar Bukan Karena Prestasi Tapi Karena Tuhan Ya Bukan Hanya Pintar Bukan Hanya Cakap Bukan Hanya Ali Tapi Karena Tuhan Karena Mereka Adalah Orang Orang Yang Setia Resikonya Kematian Penderitaan Bahkan Di wahyu Pasal Yang Kedua Yang Kesepuluh Itu Dikatakan Apa Ya Wahyu Yang Kedua Yang Sepuluh Janganlah Jangan Takut Terhadap Apa Yang Harus Engkau Derita Ya Kan Disitu Menderita Mereka Sesungguhnya Iblis Akan Melemparkan Beberapa Orang Dari Antaramu Ke Dalam Penjara Supaya Kamu Dicobai Dan Kamu Akan Berlelih Kesusahan Selama Sepuluh Hari Handaklah Engkau Setia Sampai Mati Dan Aku Akan Mengaruniakan Kepadamu Mahkota Kehidupan Jadi Ketika Menderita Pun Tetap Setia Ketika Susah Pun Tetap Setia Gara Susah Penderitaan Ancaman Kesetiaannya Berubah Begitu Cepat Seperti Pikiran Nebuchadnezzar Cepat Berubahnya Hampir Secepat Gilat Berubahnya Sebentar Memuja Sebentar Marah Benci Menghukum Ya Tapi Tuhan Bisa Pakai Orang-orang Seperti Itu Untuk Memberkati Umatnya Yang Setia Jadi Disitu Bertahan Sampai Akhir Setia Sampai Detik Detik Terakhir Yes Amin Kata-kata Hari ini Setia Setialah Pada Tuhan Yesus Setialah Pada Tuhan Yesus Sampai Akhir Sudah Dicatat Sama Malaikat Ada Sesuatu Mbak Tante Kita Kita Punya Tuhan Yang Besar Oh Kirain Gas Oke Gas Oke Gas Cepat Selesai Cepat Selesai Pasong Pasong Pak Ayo Pak Yang terakhir Pak Yang terakhir Apa Sudah Jelasin Semua Simpulannya Sekali Yesus Selamanya Yesus Simpulannya Kayaknya besok keluar Mbak Sekali Sus Tetap Isus Jangan Tinggalkan Tuhan Kalau Mau Selamat Sampai Disitu Malam Hari Ini Sudah Kuyang Dikasih Tuhan Selamat Malam Semuanya Mama Mama Nonton Ya Akhirnya Akhirnya Mama Nonton Tuhan Berkati Mama Tuhan Memberkati Tante Lastri Tuhan Berkati Semuanya Yang Sudah Bergabung Kita Akan Berdoa Saya Mengucap Syukur Tuhan Malam Hari Ini Beri Kami Kekuatan Tetap Setia Sampai Pada Akhirnya Bahwa Panggilan Tuhan Tercapai Dalam Kehidupan Kami Dan Tuhan Menolong Kami Membuat Kami Hidup Seturuh Dengan Keinginan Tuhan Dan Genda Tuhan Menjadi Terang Dan Garam Di Tengah Tengah Kehidupan Kami Dimana Kami Ada Seperti Halnya Sadrak Mesak Dan Abednego Tetap Setia Dan Jadi Terang Dan Garam Di Tengah Istana Raja Beri 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 kami Hati Tetap Percaya Kepada Tuhan Terima Kasih Bapak Di dalam Berkat Nama Yesus Sama Berdoa Untuk Mbak Suci Berkati Hidupnya Berkati Keluarga Anak Anaknya Sekolah Anak Anaknya Tuhan Memberkati Pekerjaannya Tuhan Memberkati Apa Yang Menjadi Rencananya Di dalam Berkat Satu Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Berikan Kesehatan Kekuatan Dan Penghiburan Sehingga Dapat Menjalani Hari Hari Dengan Suka Cinta Dalam Nama Yesus Berdoa Untuk Pak Victor Owen Dan Keluarga Yang Ada Di Rumah Tuhan Memberkati Keluarga Pak Victor Anak Anak Keluarga Juga Pekerjaan Tuhan Memberkati Dengan Limpah Di dalam Berkat Nama Yesus Berkat Kesehatan Berkat Yang Baru Setiap Pagi Setiap Hari Dan Bahkan Berkat Yang Tidak Lassim Akan Dinikmati Dalam Berkat Nama Yesus Berdoa Untuk Kita Semua Sudara Sudara Semua Siapapun Sudara Yang Percaya Bahwa Tuhan Itu Baik Sanggup Menolongmu Di Masa Susah Di Masa Sulit Tuhan Tuhan Akan Bekerja Dan Bertindak Untuk Sudara Di Dalam Berkat Nama Yesus Sudah Yang Percaya Tuhan Itu Berkuasa Dalam Kehidupan Kita Katakan Amen Salam Semuanya Tuhan Tuhan Yesus Memberkati